Ada Top Show, Top Show Di Radio Start 102,6 FM Dan di studio telah berhadir bersama kita, narasumber kita Ada Ibu Faridah Nasution Dan sahabat Sarefem sebelum kita berbincang-bincang ya Mengenai tema kita hari ini, kita sapa dulu Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Dxmi gimana? Alhamdulillah baik, ya sahabat Sarefem masih dengan semangat Seperti edisi sebelumnya nih ya sahabat Sarefem Dan kali ini kita kembali mengulas sedikit Mengenai tentang bagaimana mempersiapkan diri Di era buka seperti sekarang ini Nah pastinya sahabat Sarefem banyak bertanya-tanya nih ya Bagaimana untuk mempersiapkan diri di era buka sekarang ini Nah langsung aja kita tanyakan langsung ya kepada narasumber kita kali ini Seperti apa sih Ibu keterampilan dasar yang harus dimiliki Untuk menghadapi era buka ini? Ya jadi seperti yang sudah kita berbagi sebelumnya Bahwasanya era buka ini adalah era di mana ketidakpastian Ya di mana perubahan sangat cepat Ya dan sangat banyak yang mempengaruhinya gitu Nah ada beberapa keterampilan dasar yang bisa kita Tanamkan di dalam diri maupun dalam diri anak Sehingga kita siap dalam menghadapi era buka ini ya Yang pertama itu adalah karakter tangguh Tangguh ini maksudnya Tidak mudah menyerah Ataupun pantang menyerah gitu Nah karakter tangguh ini Otomatis kan tidak kita dapatkan Dengan begitu saja Tetapi dia perlu dilatih Misalnya Kalau di dalam lingkup keluarga Kita harus membiasakan seorang anak itu Menyelesaikan pekerjaannya Jangan buru-buru si orang tua membantu Misalnya seorang anak sedang membuka bungkus dari cemilannya Silahkan saja dulu disampaikan bagaimana caranya Kemudian kalau menghadapi kendala Bantu sedikit mungkin Tetapi ini harus perkembangannya harus bertahap Maksudnya bisa jadi mungkin pas awal kita tunjukkan Atau kita sendiri sebagai orang tua yang mengatasinya Ataupun membukakan bungkus cemilannya Tetapi di lain hari mungkin harus kita biarkan Kita berikan dulu dia kesempatan untuk menyelesaikan tugas tersebut Atau misalnya dalam tugas Misalnya merapikan kamar Atau merapikan piring sendiri setelah makan Atau bahkan menyuap Menyuap sendiri Jangan disuapin gitu Nah itu karakter tangguh maksudnya Jadi karakter yang kedua yaitu karakter Maksudnya keterampilan dasar yang perlu kita tumbuhkan itu adalah Rasa ingin tahu Rasa ingin tahu ini Ini sangat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba Untuk rasa ingin tahu memang sangat bagus Kita kembangkan ke bidang-bidang ilmu pengetahuan Atau sesuatu yang baru Misalnya mengotak-ngatik hp Kemudian mengotak-ngatik laptop, komputer dan segala macam Itu sangat bagus apabila langsung dicobakan Tetapi untuk masalah penyalahgunaan narkoba Itu silahkan cari tahu Melalui informasi-informasi Tanpa harus mencoba Jadi gak boleh Untuk penyalahgunaan narkoba ini Biar tahu rasanya Eh dicoba gitu Gak boleh Gak boleh Karena itu ada Hukum yang mengaturnya Apabila seseorang tersebut Menyalahgunakan narkoba Maka dia bisa dikenakan Pidana gitu Jadi untuk Rasa ingin tahu ini Kalau untuk permasalahan narkoba itu Harus kita Tuntun dia ke arah Mencari informasi yang akurat Diseputar penyalahgunaan narkoba Tanpa harus mencoba Jadi Kan banyak ini yang berpendapat bahwasannya Kalau gak dipakai Kalau gak dicoba Gimana gitu Gimana bisa tahu gitu Gimana bisa tahu gitu Enggak Kalau untuk permasalahan narkoba ini Kalau dia sudah mencoba Pastinya Dia nanti akan teringat terus Sehingga dia nanti Apa Akan selalu dia Mencari lagi Mencari lagi Sampai dia nanti Permasalahan ketergantungan gitu Kan narkoba ini Kenapa sebegitunya Pemerintahan kita melarang Dan agama kita juga melarangkan Karena faktor ketergantungannya Yang sangat tinggi gitu Nah Kemudian Keterampilan dasar apalagi Yang kita perlukan Dalam menghadapi era VUKA ini Adalah Keterampilan Ataupun Membiasakan Anak-anak kita itu Memiliki karakter yang adaptif Ini juga sebenarnya Bisa kita aplikasikan Pada kita sendiri Sebagai orang dewasa Maksudnya Adalah Jangan takut Mencoba hal yang baru Jangan takut Pergi ke suatu tempat yang baru Ya Kemudian Kalau misalnya Kita melakukan Suatu langkah Ataupun Sesuatu Pekerjaan Atau suatu bisnis Gagal Misalnya gagal Atau menghadapi Suatu masalah Jangan lupa untuk bangkit Gitu Jangan lupa untuk bangkit Jangan lupa untuk Memulai kembali Ya Kalau dia Menghadapi suatu Permasalahan Langsung down Langsung Maksudnya tidak mau Berusaha kembali Maka kita akan Ketinggalan di Dunia Fuka ini Di era ini Maka Karakter inilah Mulai dari Karakter tangguh Kemudian rasa Ingin tahu yang besar Kemudian karakter Yang adaptif Dan Kemampuan dia bangkit Resiliensi itu Sangat-sangat Diperlukan pada saat ini Ya Apalagi masalah Kegagalan itu Ya Resiliensi ini Sangatlah Kita butuhkan Ya Kalau gagal Dalam satu Misalnya dalam satu Ujian Misalnya Masih ada kesempatan yang lain Tapi kita usahakan Dengan Maksimal Jangan sampai Kurang usaha pula Gagal lagi Kan gitu Masalahnya Kalau kita kurang usaha Otomatis Kegagalan itu Akan semakin besar Peluangnya ya kan Maka dalam satu Kegagalan Kita harus Melihat Kenapa nih Gagal Ya Kita lihat Kemudian kita Susun strategi kembali Kita bangkit lagi Kita coba lagi Itu dia Keterampilan dasar Yang sangat kita butuhkan Di zaman ini Ya Tadi juga sudah dijelaskan Ya Sama Ibu Paridah Keterampilan dasar itu Bisa saja Karakter yang tangguh Atau juga Rasa ingin tahu yang besar Nah ini Pastinya Masih dasar-dasar nih ya Bu Nah untuk kebutuhan Ataupun keterampilan Yang dibutuhkan Di era Puka ini Seperti apa Bu Nah keterampilan Yang sangat kita butuhkan Pada era Puka ini Adalah yang pertama itu Itu adalah Insting yang kuat Kita melihat Pasar maunya apa Ya Kemudian Biasanya kan Kita Dari Misalnya Entah dari Media sosial kan Kita tahu ini Kecenderungan masyarakat ini Apa sekarang Kemudian Jangan terlalu Berfokus kita Kepada Apa yang kita Lakukan Tapi Kita fokus pada Apa yang Masyarakat Butuhkan Maksudnya Seperti tadi Yang kita bahas Kita melihat Hanya Langkah-langkah kita Ternyata gagal Tetapi kita terlalu Fokus pada Langkah-langkah saja Kita lupa Menganalisa Apa yang dibutuhkan Masyarakat Apa yang dibutuhkan Masyarakat Apa yang dibutuhkan Orang-orang Sehingga Kalau kita Tahu Apa yang dibutuhkan Orang Otomatis Apa yang kita jual Ataupun jasa Apa yang kita sediakan Itu pastinya Orang akan Minta Sehingga Kemampuan Menganalisa Pasar ini Menjadi Suatu Apa namanya Keterampilan Yang Wajib Yang sangat dibutuhkan Di zaman sekarang ini Nah Salah satu Permasalahannya juga Dek Bahwasanya Ini juga yang Mesti kita sampaikan Kepada masyarakat Mengenai Permasalahan Narkoba Banyak memang Upaya pemberantasan Yang kita lakukan Tetapi Kalau permintaan Narkoba ini selalu tinggi Dari masyarakat Otomatis Otomatis Akan selalu ada Penyediaan Dari pihak Pengedar Dan Pemproduksi Narkoba Nah Makanya Bagi lingkup keluarga Kita harus Memutus Mata rantainya Kita harus Memutus Mata rantai Permintaan Dari Masyarakat Ya Itu dia Terkait pada Tadi Insting Atau Permintaan Dari masyarakat Kemudian Keterampilan Apa lagi Yang kita butuhkan Di zaman ini Yaitu adalah Kejelasan Dari suatu Sesuatu Yang kita lakukan Ya Kejelasan ini Maksudnya itu Kita harus total Dalam melaksanakan Melakukan sesuatu Ya Kalau mau jadi Pebisnis Pebisnis online Kerjakanlah Jelas dia Gitu Totalitas Jangan setengah-setengah Karena mau seperti ini Mau seperti ini Mau seperti ini Akhirnya gak ada yang jelas Pilih satu aja Gitu Pilih satu dulu Tapi Tapi fokuskan Kan sekarang kan Kita lihat Banyak yang Terkenal Dari hal-hal Yang simpel Ya Makanya Dikatakan bahwa Era ini adalah Era yang sulit Diprediksi Itu juga Karena Kesempatan itu Bisa diubah oleh mereka Menjadi peluang Yang sangat Menguntungkan Saat ini Kemudian Keterampilan Yang kita butuhkan Ini juga adalah Bagaimana Kemampuan kita Untuk mengubah Suatu Dilema Ataupun Suatu Permasalahan Ya Intinya kan tadi Kita katakan bahwa Bagaimana Cara menghadapi Tantangan ini Kita ubah Dia menjadi Suatu peluang Ya Jadi sebenarnya Banyak sih Keterampilan Keterampilan Yang kita butuhkan Di era VUKA ini Tetapi dia Prinsipnya tetap Kita harus Mampu Beradaptasi Terhadap Perubahan ini Ya itu dia Ya menyambung dari Pernyataan ibu tadi Rasa ingin tahu ya Seorang Remaja gitu Ataupun Pengguna narkoba gitu ya Nah kenapa sih ibu Remaja Selalu ingin gitu Untuk mencoba narkoba itu Iya Padahal dia udah tahu Iya padahal dia tahu bahayanya gitu ya Kok masih pengen nyoba juga gitu ya Nah sebenarnya Karena kurangnya Pemahaman yang Akurat terhadap narkoba tersebut Iya Tadi adik sampaikan kan Bahwa Dia udah tahu Bahaya Kok masih dipakai juga gitu Iya Ini sebenarnya karena Masih kurangnya pemahaman Atau Dia taunya itu Hanya sekedar tahu saja Iya Tidak Memahami secara Mendalam gitu loh Iya Nah dia tetap pengen mencoba Karena Tidak mencukupi Informasi yang diterimanya Ya Dia mungkin hanya tahu Bahwasannya narkoba itu Dilarang Dilarang Hanya sebatas itu saja Tetapi dia tidak tahu bahwasannya Begitu dia menyalahgunakan narkoba Itu bisa Dihukum penjara kan Iya Nah dan ini tidak main-main Karena ada undang-undang yang mengaturnya Kemudian Mungkin dia tidak tahu Bahwa Kalau dia memakai narkoba Itu Melanggar hukum agama Iya Iya kan katanya Di agama kita Kalau untuk yang Islam Kan disampaikan bahwasannya Apabila dia memakai Ataupun minum Minuman Hamar Iya Itu 40 hari Solatnya tidak diterima Gitu Kemudian Apalagi Yang menyebabkan dia seperti itu Itu Ya Dia tidak tahu bahwa Dia pakai narkoba itu Kalau cuma sekali Ah gak apa-apa lah Gitu Padahal setiap Narkoba masuk ke tubuh manusia Itu sudah ada sel-sel saraf yang rusak Bisa saja memang Belum bergejala kerusakan tersebut saat itu Tetapi kerusakan ini Akan bergejala pada Saat dia sudah mulai tua Gitu loh Nah Maka inilah yang sering mendasari Seseorang ini Tetap pengen mencoba Mungkin di lain halnya Faktor yang lain Bisa jadi juga Mungkin Karena Enggak diarahkan orang tua ini Rasa ingin tahunya Kan ada beberapa hal Memang Ada beberapa Bidang Yang Bisa Kita Maksudnya Rasa ingin tahu ini Kita mendapatkannya Dari mencari informasi-informasi Nah sekarang kan kita BNN sudah menyampaikan Bahwa narkoba tersebut berbahaya Kalau Ditanya kan Bahayanya apa Itu sudah banyak sekali Sosialisasi Baik dia secara Foster Secara Online Dan segala macam Itu sudah sangat banyak sekali Bahaya yang kita sampaikan Dari narkoba tersebut Tidak hanya sebatas Kerusakan pada Selesaraf Tetapi Akan terpengaruh Terhadap Seluruh Bagian dari tubuh Apakah masih tetap kita Pengen coba Apakah Maksudnya Sudah sebegitu gencarnya Pemerintah Mensosialisasikan Bahaya dari narkoba ini Jangan terlalu Inilah Jangan terlalu Diremehkan Atau secara Dengan mudahnya saja Ah iseng Nyoba Jangan Jangan ada kata iseng Masalahnya Yang awalnya iseng Terakhirnya Nanti Kecanduan Nah selain itu juga Hal yang Ataupun faktor-faktor Yang mempengaruhi Kok sampai gitu Sampai di narkoba gitu Iya Sebenarnya Sebenarnya ya Pertama kali Seseorang Menyalahgunakan Menyalahgunakan narkoba itu Kan seringnya Di usia remaja Iya Jadi Ada beberapa Faktor yang Menyebabkan Remaja ini Menyalahgunakan narkoba Salah satu faktornya itu Faktor keluarga Ya Kan kita sama-sama tahu Bahwa Keluarga ini adalah Lingkungan pertama Yang di Tempat anak berkembang Iya Kalau tidak ada Edukasi dini Di lingkungan keluarga Tentang narkoba Maka si anak ini Akan berselancar lah Dia di dunia maya Iya Atau Dia akan Di Apa namanya Akan dibesarkan lah Oleh agen-agen Agen-agen narkoba Dimasukilah isu-isu Tentang Bagaimana Bernarkoba tersebut Yang mereka Sampaikan itu kan Yang manis-manisnya Dan Itu keseringannya Bohong gitu Yang Yang sengaja Dibuat Biar manis gitu Sebenarnya enggak Ya Namanya juga jualan gitu ya Iya Namanya juga proposi gitu Nah itu Nah itu Kalau untuk Apa Kalau tidak dibahas Permasalahan narkoba ini Di lingkungan keluarga Maka si anak akan Mencari tahu Sendiri Takutnya kan Selama dia mencari tahu Sendiri Ini disambut oleh Pihak yang Si agen Ataupun sindikat Narkobanya Maka Terpengaruh lah dia Maka dipakainya lah Narkoba ini Kemudian Bisa jadi mungkin Di dalam keluarga ini Komunikasinya Sistem komunikasi yang Tertutup Atau orang tuanya Otoriter Tidak ada Apa namanya Kesempatan diskusi Antara si anak Dengan si ayah Atau misalnya Si anak baru saja Hendak bercerita tentang narkoba Eh si ayah langsung menuduh Kamu pakai kan Pakai kan Kalau sudah begitu Kalimatnya Otomatis si anak Akan Tertutup lagi Akan buat benteng Dia Dia tidak akan mau lagi Curhat tentang Diseputaran narkoba Nah Apalagi Permasalahan di keluarga Yang sering Mendasari seseorang Menyalahgunakan narkoba Adanya hubungan Yang tidak harmonis Ya Baik antara orang tua Dengan orang tua Orang tua dengan anak Ya Nah Ini Keseringan Apa Gaya bicara orang tua ini Juga Mempengaruhi si anak Untuk menyalahgunakan narkoba Biasanya kan Kalau yang orang tua ini Si anak dapat Nilai merah Habis Habisan Diceramahi Dapat juara tiga Salah lagi Gitu Tengok tuh Kawanmu Dapat juara satu Begini 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 Maunya kan Jangan begitu Ya Maunya jangan begitu Tetapi kita lihat dulu Memang tidak bisa kita Tutupi rasa kecewa Di saat seorang anak itu Mendapatkan nilai yang jelek Ataupun mendapatkan Kegagalan Tetapi Jangan kita berpikir Sebagai orang tua tersebut Si anak tidak stres Sebenarnya dia stres juga Cuman mungkin karena Tahap itu dia berkembang Masanya dia Cuek-cuek Bebek Maka Permasalahan itu Seolah-olah Tidak menjadi Stressor bagi dia Sebenarnya Dia juga stres kok Jadi Kalau mau kita tanyakan Bagaimana caranya Bagaimana solusinya Sangat banyak Cara untuk Memperbaiki komunikasi Di keluarga Kemudian yang kedua Edukasi dinilah Anak-anak Di lingkup keluarga Jangan merasa tabu Membahas narkoba Di keluarga Ya Kemudian apalagi Perbaikilah cara Komunikasi Ya Karena komunikasi ini Memegang peranan penting Dalam Bonding Dalam keterikatan Antara orang tua Dengan anak Ya Itu faktor keluarga Baru satu faktor nih Masih banyak Dua faktor lagi Tidak banyak lagi Cuma dua lagi Kemudian Faktor yang kedua Yaitu faktor Kelingkungan Faktor lingkungan ini Termasuklah disini Dengan siapa Anak berteman Dengan siapa Anak ini Menghabiskan Waktunya Dengan siapa Dia Apa namanya Berkaul Berkaul Nah faktor lingkungan ini Ini juga sangat Sangat besar sekali Pengaruhnya Kita sama-sama tahu Bahwa 92% Pecandu tersebut Dari semua pecandu Itu mengenal Pertama kali narkoba itu Adalah selalu diperkenalkan Oleh temannya Ya Jadi kalau lingkungan Pertemanan ini Sudah mengarah pada Penyalahgunaan narkoba Besar kemungkinannya Si anak akan Mencicipi Atau akan mencoba Nah bagaimana Solusinya Caranya itu adalah Kita harus memutus Pertemanan Ya Masih banyak teman yang lain Jadi jangan takut Gitu Nanti saya Tidak punya geng Gitu Kami kan gengnya Misalnya Apa Tongkrongan kami kan Eksklusif Gitu Atau bagaimana Yang jelas Kalau sudah Lingkungan pertemanan itu Membawa pada yang negatif Membawa pada yang Tidak bermanfaat Tinggalkanlah Karena Kalau dia dipermasalah Narkoba ini Kalau kita tetap berteman Mereka kan terus Menerus mengajak kita Mungkin Beberapa kali diajak Kita masih kuat Ini menolak Tetapi kalau sudah Sampai seribu kali Dia mengajak Kan kita bosan juga Gitu Sehingga kita Ah sinilah Kembali lagi Iseng Iseng mencoba Eh tiba-tiba Nanti akhirnya akan Jadi ke Kecanduan Nah Itu dia untuk Faktor lingkungan Kemudian faktor yang ketiga Yaitu faktor Ketersediaan barang Ya Ketersediaan barang ini Ini memang Sangat miris sekali Karena kabupaten kita ini Termasuk salah satu Kabupaten Produksi Ganja Ini bukan juga Promosi Maksudnya Ini agar Sama-sama Waspada kita Baik sebagai remaja Sebagai perangkat desa Sebagai masyarakat Ataupun Sebagai orang tua Kita harus Waspada Karena Ketersediaan barang Untuk narkoba Jenis ganja Itu Sangat besar Ketersediaan barang Dari kabupaten kita Kalau disini Khusus untuk ganja Ya Jadi Bisa kita Mendapatkan ganja itu Itu Dikatakan gimana ya Mudah gitu loh Dan Kalau kita Lihat Beberapa Klien yang Sudah kita rehabilitasi Kalau ditanyakan Dari mana dapatnya Mereka dengan mudah saja Menjawabnya Banyak kok di luar sana Gitu Nah Jadi Ketiga faktor inilah Yang menyebabkan Seseorang Sampai Menyalahgunakan narkoba Nah terkait dengan Keterampilan kan tadi Juga udah dijelaskan Oleh Ibu Parida Terkait dengan Kebutuhan dasar Keterampilan dasar Ataupun Keterampilan yang Emang lagi dibutuhkan Di zaman sekarang ini Nah untuk Kebutuhan generasi Kebutuhan generasi Untuk Di masa depan Bagaimana Karena kita melihat Karena melihat Perubahan yang sangat besar Dalam Dua tahun ini Ya memang Sangat erat Kaitannya dengan COVID COVID-19 Maka kita harus Apa namanya Harus punya proyeksi Kebutuhan Apa Yang harus Dipersiapkan Dari generasi Muda saat ini Yang pertama itu adalah Karakter Karakter ini adalah Hal yang paling mendasar Ataupun Bisa kita katakan Ahlak Atau kalau kita Jabarkan lagi Karakter Kemudian tangguh Kemudian Kemudian dia kalau Mengerjakan sesuatu itu Tuntas Nah ya itu dia Kemudian Apalagi Kebutuhan Di masa depan Yang Bisa Kita Pupuk Dari sekarang Itu adalah Mengenai kompetensi Kompetensi ini Sama-sama kita ketahui Ini merupakan salah satu Poin yang sangat-sangat Penting sekali Terserah mau di bidang Apa saja Apabila dia memiliki Kompetensi Dia kompeten Mulai dari Cara berpikir Kemudian Apa namanya Kreatif Kemudian Dia mampu Komunikatif Mampu berkomunikasi Dan Mampu Bekerjasama Ataupun Kolaboratif Dia itu akan Apa namanya Memiliki kompetensi Yang Bagus Itu yang kedua Sementara Yang ketiga itu adalah Mengenai Keterbukaan Wawasan Ataupun Apa namanya Literasi Dia Dia mau Mencari ilmu Ataupun Informasi yang ada Dia tidak tertutup Nah Literasi ini kan Bisa melalui Bahan bacaan Bisa juga Dari literasi Literasi budaya Kemudian Literasi teknologi Kemudian Literasi Keuangan Sehingga Ketiga hal Inilah Yang Menjadi Kebutuhan Di Masa depan Sehingga Dia menjadi Generasi yang Tangguh Tanpa Penyalahgunaan Narkoba Sudah dijelaskan Mengenai Kebutuhan Yang dibutuhkan Untuk Generasi Di masa depan Ada Seperti Kompetensi Ataupun Skill Dan juga Karakter Ketika kita Memiliki Knowledge Yang tinggi Tapi kalau Misalnya kita Tidak ada Karakter Tidak ada Ahlak Pasti orang Tidak akan Melirik kita Dan juga Dijelaskan Sama Ibu Tadi Kita mampu Berkompetisi Bersaing Di luar sana Untuk Informasi terakhir Yang Ibu Sampaikan Terkait dengan Tema kita Hari ini Bagaimana Mempersiapkan Diri Di masa Ataupun di era VUKA Seperti ini Masih ada lagi Kehidupan ini Kita yang memilih Kita yang menjalani Sehingga Jangan sampai Salah pilih Jalanilah kehidupan ini Dengan Penuh optimis Bekerja keras Tanpa Penyalahgunaan Narkoba Nah itu dia Terakhir Dari Ibu Paridah Mengenai Tema kita hari ini Bagaimana Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Era VUKA Ini ya Kita harus Mampu Berkompetisi Kita harus Bisa bersaing Dan fokus Terhadap Satu hal Jangan Melakukan Sesuatu Setengah-setengah Pengen ini Pengen itu Tapi enggak ada Yang tuntas Nah itu dia Sahabat Star FM Penutup dari Dialog Interaktif Kali ini Mengenai Mempersiapkan Diri Untuk Di era VUKA Seperti ini Nah demikian Dialog Interaktif Kita edisi kali ini Bersama BNNK Kabupaten Mandeling Natal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh